Ya Habib Allah, Ya Rasulullah Ya Habib Allah, Ya Rasulullah Kalau 실asiara. Habis untuk kasihah Habis untuk menantang melawan Allah Apa mulai soalnya? Hampir tak ada Jadi hidup mengalir saja Kita cinta kepada kita, Allah ingatkan Hai orang-orang yang beriman, bertahwala kepada Allah Dan hendakkan tiap-tiap kalian Memperhatikan apa yang sudah kalian berbuat untuk hari akhirat Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Allah Untuk menerima usul dari seseorang Ya Allah, kenapa kau tidak beringatkan kami, wahai Allah? Sudah Allah beringatkan Hendakkan tiap-tiap diri Mempersiapkan apa yang telah dibuat untuk hari esok, hari akhirat Dalam surat Al-Tathir ayat ke-37 Allah menceritakan kisah orang yang menyediakan amal soleh Yang menyediakan umur Dia mati, belum sempat bertobat Belum sempat memperbanyak amal soleh Dia mati dalam keadaan seperti itu Kemudian dia ditakdirkan disiksa di dalam kerana Allah s.a.w. bermirman dalam surat Al-Tathir ayat ke-37 Dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu, kata Allah Siapa mereka disini? Orang yang menyediakan umurnya Tidak mau mengisinya dengan amal-amal soleh Masuk ke neraka Bahunya sendiri munafiham Mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu Sembari mereka mengatakan Ya Allah, kembalikan aku ke dunia Sehingga aku bisa beramal soleh Yang dahulu amal soleh itu Sia-sia Ya Allah, kembalikan aku ke dunia Aku akan melaksanakan amal soleh Yang dahulu amal soleh itu aku alayna Ini permintaan dia Sudah merasakan daxatnya neraka Akhirnya memuang kepada Allah Keluar dari neraka Untuk apa? Untuk merasakakan amal soleh Apa Allah jawab? Awalanmu amirkum Mayya daxat qawfi iman tazakqa Wajah aku memadhir Bukankah aku telah memberimu umur Dalam waktu yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir Allah malah bertanya kembali kan saya sudah berikan umur sampai waktu yang cukup dalam tafsir Ibn Qasir ketika menaksirkan ayat ini Ibn Abba sahabat Nabi yang ahli tafsir menjelaskan Allah mendebat orang yang minta keluar dari tenaga tadi dengan kata-kata dijelaskan oleh Ibn Abbas Sudahkah aku berikan umur yang cukup umur yang cukup kata Ibn Abbas yaitu umur 60 tahun 60 tahun kalau sudah 60 tahun sudah ada alasan laku ta'allahallah ila abdi ahli aku hatta bahwa sini suku Allah telah menghuzur atau memberikan alasan bagi orang yang sudah mencapai umur 60 atau 70 tahun jadi alasan itu sudah tidak ada lagi kalau maksud hadis ini umurnya sudah 60 atau 70 tahun dan cukup maka kasih umur banyak laku 70 tahun bahkan bahkan aku jadi keriak salah seorang alim tabelin ketika dia bertemu berbincang-bincang dengan salah seorang yang orang itu bercerita umur saya sudah 50 tahun apakah saya akan menjadi keriak baik saudara umurmu sudah 50 tahun berarti engkau sudah berjalan menuju Allah 50 tahun dan sebentar lagi kau akan sampai ketemu Allah kamu sudah berjalan menuju Allah 50 tahun sebentar lagi kamu sampai bagaimana bagaimana kamu jadi terlihat bagaimana di sisa umurmu ini berbanyak amal amal di sisa umur kalau itu kau lakukan dosa-dosamu yang telah diampunkan oleh Allah tetapi di saat umurmu yang sudah 50 tahun ini engkau tidak juga mempersiapkan amal amal soleh bahkan engkau mengisinya dengan keburukan-keburukan Allah akan dihisap semua dosa-dosamu yang telah lalu dan yang sekarang